Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 12 Kekasih akhirnya menjadi anggota keluarga apakah Dewa pun bisa mengucurkan air mata? Ya, Anda boleh berkata bahwa di dalam dunia ini tidak ada Dewa, tapi Anda tidak boleh berkata bahwa Dewa tidak bisa mengucurkan air mata. Dikarenakan Dewa pun punya perasaan. Yang tidak punya perasaan, bukan saja tidak bisa jadi Dewa, bahkan tidak bisa dianggap sebagai manusia tentu saja saat ini yang mengucurkan air main bukan Dewa, tapi manusia. Topeng Dewa itu telah tercopot, sehingga terlihatlah sebuah wajah cantik tapi pucat, dan sepasang metu indah berbentuk bulan sabit. Dulu, wajah ini selalu riang ria, dulu, metu ini selalu penuh dengan senyuman yang menawan. Tapi sekarang, wajah itu pucat dan kuyuh, matanya pun penuh dengan kontradiksi dan penderitaan. Ini bukanlah ia tidak mau lagi berjumpa dengan Chuliuxiang, tapi kontradiksi dan penderitaannya, sumbernya berasal dari Chuliuxiang. Namun Chuliuxiang tidak pernah berpikir bahwa pada saat ini dan di tempat ini, dapat berjumpa lagi dengan dia Zhangjiejie. Bermimpi pun ia tak pernah menduga bahwa Dewa mereka ternyata adalah Zhangjiejie topeng yang dipegang tangannya itu, seolah-olah beratnya ada seribu kati. Seluruh tangannya penuh dengan keringat dingin. Mendada ada sebuah tangan terjulur dari samping mengambil alih topeng itu ini adalah sebuah tangan yang tua kurus dan kering. Chuliuxiang menoleh, dan terlihatlah seorang perempuan tua yang berpakaian hitam dan wajahnya tertutup oleh kerudung hitam. Masa dia adalah perempuan seperti iblis yang muncul di antara kabut, di tengah-tengah air pada malam berbulan itu? Sekarang Chuliuxiang masih tidak bisa melihat wajahnya, yang terlihat cuma sepasang mata yang berbinar-binar dibalik kerudung hitam itu. Ia menatap Chuliuxiang dan berkata pelan-pelan, Bukankah aku telah memberitahukanmu bahwa, asal kamu dapat tiba di sini, bukan saja semua rahasia dapat dijelaskan, bahkan pasti dapat menemukan dia suaranya begitu lemah lembut dan penuh welas asih. Berbeda sama sekali dengan malam itu. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya dengan pelan, aku tidak menipu Mukan Chuliuxiang mengangguk dengan bingung, pada kenyataannya ia masih belum paham, bahkan makin bingung. Kesimpulan-kesimpulan yang tadi ia ambil, sekarang ternyata keliru semua. Tidak saja Ai King bukan orang yang mau membunuh dia bahkan terus-terusan membantu dia secara gelap. Tadi Ai King sengaja menotok titik jalan darah dia, tujuannya hanyalah demi membantu dia bisa masuk ke altar suci ini. Barangkali inilah satu-satunya jalan agar ia dapat tiba di sini. Tenaga totokannya sudah diatur begitu rupa, perhitungan waktunya pun akurat sekali, sehingga kekuatan totokan itu, pas pada waktu sekejap metu yang paling penting itu bisa hilang dengan sendirinya. Jika tidak, bagai renana mungkin Chuliuxiang dapat terbang dengan kekuatan supernya? Jelas sekali bahwa Ai Hang pun sejak awal sudah bersekongkol dengan Ai King, untuk bersama-sama memainkan sandiwara ini. Oleh karena itu, terhadap tuduhan apapun ia tidak menyangkalnya. Orang yang mau membunuh Chuliuxiang itu, jika bukan mereka, lalu siapa? Masa adalah Zhang Jiejie. Itu juga tidak mungkin, kalau ia mau membunuh Chuliuxiang, kesempatannya terlalu banyak. Semua rahasia yang masih belum dapat dijelaskan. Tetapi bagaimanapun juga, ia toh sudah bertemu lagi dengan Zhang Jiejie bagi dia, inilah yang terpenting. Baik tempat ini adalah haltar suci atau liang harimau, baik Zhang Jiejie adalah dewa atau manusia biasa, ini semua tidak penting. Yang penting adalah, ia masih amat mencintai Zhang Jiejie, dan saat ini sudah bertemu kembali. Ia menatap dia dan membuka kedua lengannya. Zhang Jiejie pun masuk ke dalam pelukannya pada waktu ini, mereka telah melupakan segalanya. Bukan saja telah melupakan mereka berada di mana, juga telah melupakan semua orang yang berada di tempat ini air matu, terasa asin, tapi terasa juga rasa manis dan bau harum yang lapat-lapat. Dengan ringan Chuliuxiang menciumi bekas air matu yang terdapat di wajah Zhang Jiejie, seraya bergumam, kau setan kecil dan siluman kecil ini. Coba lihat kali ini kau masih mau lari ke mana Zhang Jiejie pun dengan ringan menggigiti lehernya dan bergumam, kau setan tua dan kutu busuk tua ini. Bagaimana bisa mencari sampai ke sini jelas-jelas kau tahu aku bisa mencari sampai ke sini kan? Sekalipun kau terbang ke langit atau masuk ke perut bumi, tetap saja aku bisa menemukanmu Zhang Jiejie bertanya seraya mendelikan meta, untuk apa kau mencariku? Menginginkan aku menggigitmu sampai matikah gigitannya makin lama makin keras, bukan saja menggigit leher. Juga menggigit mulut Chuliuxiang, cintanya yang panas seperti api itu sudah cukup untuk membuat keduanya terbakar. Tetapi mengapa tadi dia bersikap begitu dingin? Chuliuxiang mendadak teringat kepada orang, orang serta peristiwa yang barusan terjadi, di tempat ini kan bukan cuma mereka berdua saja. Tak dapat menguasai dirinya, ia mengintip sekilas ke bawah undak-undakan itu, dan menemukan bahwa setiap orang masih dalam posisi bersembah sujud yang lutut sikut dan kepala sampai menyentuh ke tanah, dan tiada seorang pun yang berani mengangkat kepalanya untuk melihat mereka walau hanya sejenak. Masa Zhang Jiejie benar-benar adalah mewah. Jika tidak, kenapa orang-orang ini demikian hormat dan takzim padanya? Tiba-tiba Zhang Jiejie bertanya, kapan kau telah berubah jadi orang-orangan yang terbuat dari kayu Chuliuxiang pun tersenyum dan menjawab, Tadi, tadi-tadi ketika kau melihatku, tapi pura-pura tidak kenal aku, pada saat itu bukankah kau juga adalah orang-orangan kayu? Bukan orang-orangan kayu, tapi dewa-dewa kau tidak percaya Chuliuxiang menghela nafas dan menjawab, Sungguh aku tidak dapat melihat di bagian manakah kau mirip dewa wajah Zhang Jiejie jadi merah, lalu berkata Seraya menggigit bibirnya sendiri, Itu hanya dikarenakan aku sekarang sudah bukan dewa lagi, mulai kapan kau telah berubah lagi jadi manusia tadi, Tadi-tadi ketika kau mencopot topengku. Aku telah berubah lagi jadi manusia, Ia lagi menggigit ilher Chuliuxiang, Seraya bergumam, bukan saja telah berubah lagi jadi manusia, bahkan adalah wanita yang hidup, wanita yang bisa menggigit serta bisa bermanja-manjaan. Tidak ada orang yang dapat menyangkal kalimat ini, dalam hal menggigit orang serta bermanja-manjaan ini, boleh dibilang ia adalah pakarnya. Chuliuxiang menghela nafas panjang lagi, lalu berkata Seraya tersenyum masam, aku masih belum paham, bukan saja tidak paham, bahkan makin lama makin bingung sekonyong-konyong terdengar seorang berkata, Pelan-pelan kamu akan paham kok ternyata perempuan tua yang berpakaian hitam itu telah muncul kembali, berdiri di samping mereka, dan memandang mereka Seraya tersenyum. Wajah Chuliuxiang jadi agak panas karena jengah, ingin melepaskan pelukan pada Zhangjiejie, namun merasa agak berat hati dapat memeluknya kembali, sungguh-sungguh bukan suatu hal yang mudah. Apalagi Zhangjiejie pun memeluknya dengan erat sekali. Perempuan tua itu berkata Seraya tersenyum, tak usah malu-malu. Dia sudah jadi milikmu, kapanpun dan dimanapun kamu memeluk dia, tiada seorang pun yang berani mengarahmu, ia tiba-tiba mengangkat tinggi kedua tangannya, dan dengan suara keras mengucapkan beberapa kalimat kata-kata, ucapannya terdengar aneh dan rumit, satu kata pun Chuliuxiang tak dapat memahami artinya. Di bawah altar suci itu segera terdengar seruan-seruan yang penuh kegembiraan. Ketika Chuliuxiang sedang bingung apa yang terjadi, altar suci itu tiba-tiba turun dengan cepat. Dengan cepat mereka telah tiba di sebuah ruang bawah tanah yang berbentuk segi enam, di tengahnya ada meja yang berbentuk segi enam, yang di atasnya penuh dengan arak dan masakan. Perempuan tua itu berkata seraya tersenyum itu adalah harak buah anggur yang datang dari Persia, serta beberapa jenis masakan kesukaanmu. Zeng Jie Jie bertepuk tangan dan berkata sambil tertawa, sepertinya masih ada sirip ikan yang jadi kesukaanku. Ia tertawa persis seperti anak kecil saja. Tapi Chuliuxiang tak sanggup ikut tertawa, kemudian bertanya tanpa bisa menahan diri lagi, jadi kalian sejak awal sudah memperhitungkan bahwa aku pasti akan datang kemari. Ternyata perempuan tua itu mengedipkan metu dua sampai tiga kali, baru berkata seraya tersenyum. Saya cuma tahu bahwa asal pendekar harum Chiu mau pergi, selama ini tidak ada orang maupun tempat yang dapat menghalanginya rahasia apapun juga, akhirnya toh pasti akan ada penjelasannya. Akhirnya perempuan tua itu menjelaskan semua rahasia ini. Di antaranya terdapat dua hal yang membuat Chuliuxiang paling terkejut, kesatu, ternyata Zeng Jie Jie adalah anak perempuan dari perempuan tua ini, kedua, orang yang mau membunuh Chuliuxiang, ternyata juga adalah perempuan tua ini. Jikalau ia mau membunuh Chuliuxiang, lalu kenapa ia memberikan petunjuk yang cukup jelas kepada Chuliuxiang? Segala sebab-musabab yang terdapat di dalam ini, memang betul-betul aneh dan rumit. Seandainya Chuliuxiang bukan mengalami sendiri, mungkin ia sendiri pun tak dapat mempercayainya. Kami memang adalah sebuah keluarga besar yang misterius, tiada seorang pun yang pernah tahu kami datang dari mana, bahkan kami sendiri pun juga sudah tidak mampu lagi menemukan kampung halaman kami yang dulu itu. Yang kami anut dan percayai, juga adalah semacam agama yang aneh dan misterius, agama ini berasal dari tempat nunjauh di sana, dan ada sedikit kemiripan dengan agama penyembah api yang berasal dari Persia, dan agama Buddha yang dibawa masuk ke Tiongkok dari luar negeri. Dewa atau Dewi yang kami hormati adalah perawan suci. Perawan suci itu terpilih dari antara perawan-perawan dari keluarga besar kami itu. Perawan suci kami yang sebelumnya itu telah menentukan penerusnya, yaitu dia anak perempuanku. Siapapun juga, asal terpilih menjadi perawan suci, maka seumur hidupnya harus berkorban untuk agama dan keluarga besar kami, selain tidak boleh punya lagi kehidupan orang biasa, juga tidak boleh punya lagi perasaan dan urusan cinta dan dicintai. Siapapun juga, asal terpilih menjadi perawan suci, maka tiada seorang pun yang dapat merubah lagi fakta ini, lebih-lebih tiada seorang pun yang berani menentangnya. Kecuali ada orang asing yang berasal dari luar tempat ini, dapat menerobos masuk ke altar suci ini, serta mencokot topeng yang melambangkan kedewian dan kekuatan gaib, yang selalu terpakai di wajah Dewi itu. Namun tempat ini bukan saja amat dirahasiakan, selama ini juga tidak pernah mengizinkan orang luar masuk, siapapun yang mau masuk ke tempat ini, sulitnya bahkan melebih jika seseorang mau terbang ke langit. Oleh sebab itu, peraturan ini sama seperti tidak ada, dan selama belasan generasi ini, tiada satu perawan suci pun yang dapat meloloskan dirinya dari nasib malangnya yaitu seumur hidupnya dilewati dalam kesendirian dan kesetian. Dalam pandangan orang lain, ini adalah semacam kebanggaan, tapi aku tahu bahwa setelah seorang perawan menjadi perawan suci, hari-harinya penuh dengan sengsara sebab semenjak aku melahkan zeng jie jie, aku telah menjabat sebagai pelindung agama, sehingga tiada seorang pun yang lebih berdekatan dengan perawan suci yang sebelumnya daripada aku, juga hanyalah aku yang pernah melihat, ketika dia terbangun di tengah malam, lalu menunjukkan rupanya yang hampir gila karena menderita kesepian yang amat sangat. Bahkan pada saat-saat dia paling menderita, dia sering menyuruhku untuk menusuki badannya dengan jarum runcing, sampai darahnya mengucur terus. Sudah tentu aku tidak tega melihat anak perempuanku menanggung lagi kesengsaraan semacam ini, aku harus memikirkan sebuah care pelepasan bagi dia. Tetapi meskipun aku adalah pelindung agama, aku pun tak berdaya merubah nasibnya, kecuali Tuhan yang sejati bisa memberiku seorang asing, yang melalui dia mencopak topeng yang mengerikan itu untuk anak perempuanku. Oleh karena itu aku teringat padamu. Asap dupa berkepul-kepul, perempuan men itu duduk bersilah di tengah-tengah asap, sambil menuturkan kisah yang cukup panjang ini. Persis seperti ketika mendengarkan cerita mitos, Syuliuksi yang sampai menjadi termangu-mangu. Ketika mendengar sampai bagian ini, tanpa kuasa menahan diri ia memotong dengan berkata, Oleh karena itu Anda menyuruh dia pergi mencariku betul, tanpa terasa Syuliuksi yang mengelus elus sidung, lalu bertanya seraya tersenyum kecut, Tapi kenapa Anda menyuruh lagi dia pergi untuk membunuhku ada dua sebab, aku sedang mendengar, aku tahu kamu adalah seorang yang punya rasa ingin tahu yang amat besar, dan orang yang gemar menerjang bahaya, tapi jika dengan alasan ini menyuruhmu datang, kamu pasti tidak mau, karena kamu dengan dia belum saling mencintai. Syuliuksi yang mengakuinya. Perempuan tua itu berkata, oleh sebab itu aku lebih dahulu menggunakan berbagai cara, untuk menimbulkan rasa ingin tahu mu serta rasa tak mau kalah mu, Kemudian menciptakan kesempatan bertemu bagi kalian, supaya kalian dapat saling mencintai secara alami, Syuliuksi yang tak tahan lalu bertanya bagaimana Anda bisa tahu bahwa kami pasti akan saling mencintai. Perempuan ma itu membuka matanya yang sejak tadi dipejamkan, memandang sebentar pada dia, lalu memandang sebentar pada anaknya, baru bertanya seraya tersenyum, gadis yang seperti anak perempuanku ini, adakah pria yang dapat tidak menyukainya Syuliuksi yang menjawab seraya menghela nafas? Pria semacam ini memang sulit ditemukan Zeng Jie Jie tertawa manis dan berkata, Pria yang seperti kau ini, gadis dan perempuan yang tidak menyukaimu, juga sama-sama sulit ditemukan dengan sumpit Syuliuksi yang menjepit sepotong sirip ikan. Dijajalkan ke mulut Zeng Jie Jie seraya berkata sanjunganmu bagus sekali. Ini, hadiahmu adalah sepotong sirip ikan, perempuan tua itu berkata seraya tersenyuren, omongannya benar, seandainya aku lebih muda 30 tahun, barangkali aku juga akan menyukainu Zeng Jie Jie berkata seraya tertawa cekikikan, bukankah sekarang pun ibu masih menyukainya? Seperti sebuah peribahasa yang berbunyi ibu mertua melihat menantu laki-laki, makin dilihat makin menarik, di antara ibu dan anak ini, betul-betul memiliki semacam rasa keakraban yang berbeda dengan orang lain, ini mungkin dikarenakan mereka tinggal dan hidup di sebuah lingkungan yang amat berbeda, di Tiongkok zaman dulu, antara orang tua dengan anak, tidak umum bahkan di banyak daerah, tidak dibolahkan, menunjukkan rasa keakraban maupun rasa sayang dan disayangi di depan orang lain, disebabkan pendidikan dan tradisi kolot yang berlaku pada masa itu, mendengar percakapan mereka, wajah Chuliuks yang memerah karena jengah. Perempuan tua itu memandang mereka dan berkata seraya tersenyum, ada orang-orang tertentu, jika sudah bertemu sulit dipisahkan, seperti batu semrani dan besi barang kali inilah yang disebut berjodoh oleh kebanyakan orang, tadi Anda mengatakan ada dua sebab tanya Chuliuks yang perempuan itu menganggukan kepala dan menjawab, tadi aku juga berkatakan bahwa siapapun yang mau datang ke tempat ini, sulitnya bagaikan mau terbang ke langit. Meskipun aku pernah dengar nama besarmu, tapi aku kan belum pernah bertemu denganmu, oleh sebab itu Anda mau mengujiku perempuan tua itu tersenyum sekilas, baru menjawab, aku memang mau mengujimu, untuk melihat apakah ilmu silatmu serta hikmatmu itu memang setinggi seperti kata orang, dan untuk mengetahui apakah kamu layak jadi menantuku atau tidak Chuliuks yang bertanya seraya tersenyum kecut, bagaimana jika aku mati karena pengujian Anda perempuan ma itu menjawab dengan suara datar, setiap orang, pada suatu saat pasti akan mati, ya tidak ia berkata dengan begitu ringan dan santai, dalam pandangan hidupnya, nyawa orang lain sepertinya tidak berharga sepeserpun. Ini mungkin dikarenakan ia hidup dalam suatu lingkungan yang dingin dan kejam, yang dianut pun adalah agama yang aneh, sehingga semua orang acuh tak acuh kepada orang lain, dan ia sama sekali tak pernah benar-benar berhubungan dengan orang normal yang berperasaan, oleh sebab itu kecuali naluri alamiah antara ibu dan anak, terhadap orang lain ia tidak ada perhatian, juga tidak menghargai. Namun Chuliuks yang mendengarnya sampai punggungnya terus mengucurkan peluh dingin. Sebenarnya ia masih mau bertanya, kenapa dia mengerat tangan Ai Hong? Tapi sekarang ia tahu bahwa pertanyaan ini merupakan sesuatu yang berlebihan. Jikalau seseorang, nyawa orang lain pun tidak dihargai, bagaimana mungkin dapat menghargai atau mempedulikan sebuah tangan orang lain? Perempuan tua itu terus melanjutkan kata-katanya, Semua peristiwa yang kalian alami itu, semuanya diatur oleh aku sendiri, dan kamu memang tidak membuatku kecewa, Makanya pada malam itu aku pergi menemuimu, kemudian menyuruh Hai, King dan Ai Hong menjemputmu di luar, Oleh sebab itu aku memperhitungkan dan yakin bahwa kamu akan sanggup sampai di sini, Chuliuks yang menghembuskan nafas yang panjang, lalu bertanya, Saat ini aku masih punya satu hal yang tidak paham, Boleh tanya boleh, kenapa Anda tidak cari orang lain, dan hanya memilih aku saja Perempuan tua itu menjawab setelah tersenyum sekilas, Aku tahu kau adalah pria yang amat tampan, mudah sekali disukai kaum perempuan, Juga tahu bahwa ilmu silat dan hikmatmu itu, dalam dunia persilatan jarang ada orang yang dapat menandingimu, Lagi pula sampai saat ini kau masih bujangan, aku percaya ada banyak sekali ibu-ibu, Ketika mau memilih menantu, pasti akan memilihmu tidak tahan Chuliuks yang lalu mengelus-elus lagi hidungnya, Perempuan ma itu berkata lagi, tetapi ini masih bukanlah sebab yang paling penting, Oh ya aku memilihmu, sebab yang paling penting adalah kau telah berbuat satu hal yang paling mengembirakanku, Maka sejak dulu aku selalu menikirkan sesuatu care untuk membalas budi padamu, Chuliuks yang bertanya dengan heran, Aku telah berbuat apa? Perempuan tua itu menjawab, Kau telah membunuh si guanyin untukku, Apakah Anda punya dendam dengan dia dan mata perempuan tua itu? Inuncul ekspresi kebencian yang amat sangat, Dan berkata dengan nada benci, Ia betul-betul bukan manusia, Tapi siluman pemakan orang, Siluman yang khusus memakan orang laki-laki Chuliuks yang sudah tidak perlu bertanya lagi Karena sudah dapat membayangkannya kegembiraan terbesar si guanyin memang adalah merebut kekasih atmu suami orang lain Maka setelah ia membunuh si guanyin, Ada banyak orang wanita yang mau membalas budi pada dia, Untuk menyatakan rasa terima kasih mereka Namun Chuliuks yang berharap ia adalah yang terakhir kalinya, Dikarenakan ia betul-betul tidak bisa tahan untuk menerima care berbalas budi semacam ini Meskipun ibu mertua memandang menantu laki-laki, Makin dipandang makin menarik, Namun menantu laki-laki memandang ibu mertua makin dipandang makin jengkel, Untunglah ibu mertua ini termasuk orang yang tahu diri, Maka ia pergi setelah berpamitan, Kalian kan sudah lama tidak bertemu, Pasti ada banyak hal yang mau dibicarakan, Aku kira aku mesti tahu diri ketika Chuliuks yang mengantar perempuan tua itu keluar, Baru pertarna kali merasa bahwa dia sedikit banyak juga memiliki perasaan insani, Dari belakang Zeng Jie Jie memeluk pinggang Chuliuks yang, Dengan ringan menggigit lagi leher dia, Chuliuks yang menghela nafas panjang, Lalu berkata Seraya tersenyur masam, Apakah kau tahu, Selain menggigit orang dan menyantap sirip ikan, Mulut masih memiliki kegunaan yang lain, Zeng Jie Jie bertanya Seraya mengedip-ngedipkan mata, Oh ya, masih memiliki kegunaan apa yang lain berbicara, Bukankah ibumu tadi menyuruh kita ngobrol sepuas-puasnya, Aku tidak mau ngobrol, Aku mau, Ia menggigit leher Chuliuks yang sekali lagi, Baru berkata Seraya tertawa cekikikan, Aku mau apa, Masa kau tidak tahu Chuliuks yang menunjukkan ekspresi terkejut, Bertanya tanpa terasa, Masa di tempat ini kalau tidak di sini, Mau di mana lagi di sini tidak bisa, Kenapa tidak bisa? Aku akan membawamu pulang ke rumah milik kita sendiri, Bahkan makin cepat makin baik, Tidak bisa kenapa tidak bisa, Tidak bisa ya tidak bisa Chuliuks yang bertanya, Seraya tersenyum apakah kau masih khawatir, Takut aku digoda wanita lain, Zeng Jie Jie berkata, Seraya tersenyum dingin, Apakah kau beranggapan bahwa kau benar-benar, Setiap wanita yang melihatmu pasti akan jatuh cinta padamu, Apakah kau beranggapan bahwa orang lain sungguh-sungguh tidak dapat kehilanganmu, Matanya tiba-tiba mendolik, Air mukanya berubah, Dan berkata dengan suara keras, Jika kau sungguh-sungguh mau pergi, Pergilah seorang diri, Lihatlah apakah aku dapat kehilanganmu atau tidak, Kau sekarang mau pergi masih sempat kok, Ya persis seperti seekor kucing yang telah dibuat marah besar, Yang setiap saat siap-siap menjulurkan cakarnya untuk menyerang, Chuliuks yang memandang dia seraya tersenyum, Dan berkata dengan suara lemah lembut, Kau dapat kehilanganku, Tapi aku sudah tidak dapat kehilanganmu, Jika pergi, Ya kita pergi bersama, Jika tidak, Ya kita tinggal bersama di tempat ini, Sungguh, Kau sungguh-sungguh mau menemaniku tinggal bersama di sini, Chuliuks yang membentangkan kedua lengannya, Merangkul dia seraya berkata, Tentu saja benar, Masa kau kira aku masih sanggup meninggalkanmu sekonyong-konyong terdengar suara isak, Seng Jie Jie di pelukan Chuliuks yang mengangkat wajah Seng Jie Jie dengan ringan, Melihat bahwa di wajahnya yang cantik namun pucat itu penuh lagi dengan air mata, Lalu bertanya dengan tanpa terasa, Kau sedang menangis? Mengapa menangis? Masa kau masih belum mempercayaku? Zeng Jie Jie menjawab seraya menggigit bibir, Aku mempercayamu, Dan aku pun tahu seperti pepatah yang berbunyi, Menikah dengan ayam ya ikut dengan ayam, Sekarang aku sudah adalah istrimu, Jadi kemanapun kau pergi, Seharusnya aku mengikutimu barulah benar, Air matanya mengucur makin deras, Lalu melanjutkan kata-katanya seraya menundukkan kepala, Tapi justru karena aku adalah istrimu, Maka telah menjerunguskanmu, Bahkan telah mencelakaimu, Kok bisa apakah tadika sudah mendengar seruan-seruan kegembiraan mereka untukmu? Chuliuks yang mengangguk, Tahukah kau apa artinya itu? Tanya Zeng Jie Jie. Chuliuks yang menggeleng. Zeng Jie Jie berkata pelan-pelan, Arti dari seruan-seruan kegembiraan itu adalah, Mereka telah mengakui kita adalah suami istri, Dan telah menerimamu sebagai salah satu anggota keluarga besar kami, Maka, Maka kenapa asal sudah menjadi salah satu anggota keluarga besar ini? Maka selama-lamanya tidak bisa lepas lagi, Apakah maksudmu adalah, Selama-lamanya kita sudah tidak bisa meninggalkan tempat ini, Selama-lamanya tidak bisa tanpa bisa menguasai diri, Air muka Chuliuks yang telah berubah. Bagi dia, Sungguh-sungguh satu hal yang tak dapat dibayangkan, Jika mau tinggal seumur hidup di tempat tertutup yang tak kelihatan. Matahari dan langit. Zeng Jie Jie menatap lekat-lekat padanya, Lalu berkata perlahan, Aku pun tahu bahwa sekali-kali kau tak akan mau tinggal di sini selama-lamanya, Jika kau sungguh-sungguh ingin pergi dari sini, Juga bukan berarti sudah tidak ada lagi care yang dapat dipikirkan. Chuliuks yang segera bertanya masih ada care apalagi Zeng Jie Jie memutar badan pelan-pelan untuk membelakangi Chuliuks yang, Lalu berkata sekata demi sekata, Disebabkan kau adalah suamiku, Baru bisa jadi orangnya keluarga besar ini, Maka menurutku, Chuliuks yang tiba-tiba memegang rat-rat pundak Zeng Jie Jie, Memutar balik tubuhnya dan merangkulnya dengan kuat, Seraya berkata kau tak usah berkata lagi, Aku telah paham maksudmu aku. Aku, Chuliuks yang memotong lagi perkataannya, Jikalau kau mati, Maka aku bukan lagi orangnya keluarga besar ini, Karena itu mereka terpaksa melepaskan aku pergi, Benarkah demikian Zeng Jie Jie berkata seraya tersenyum sedih, Asal kau hidup bahagia, Aku relamati mayat Chuliuks yang pun agak basah karena air mata, Merangkul dia rat-rat seraya berkata dengan suara lembut, Sekarang aku hanya berharap kau dapat memahami satu hal, Katakanlah, Masa-masa aku bahagia, Hanyalah ketika aku bersamamu. Oleh sebab itu, Jika kau sungguh-sungguh ingin aku hidup bahagia, Selama-lamanya janganlah meninggalkan aku Zeng Jie Jie tersenyum. Senyumannya itu, Seperti meteor pertama di malam gelap, Atau berkas sinar surya pertama di pagi yang mendung. Ia pun merangkul Chuliuks yang rat-rat seraya berkata dengan suara lembut, Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Sampai mati pun aku takkan meninggalkanmu lagi di dalam dunia ini memang tidak hal yang mutlak, Tapi apakah waktu termasuk pengecualian? Di dalam perasaan sebagian orang, Waktu dalam sehari, Kayaknya berlalu dengan cepat sekali, Dikarenakan mereka hidupnya bahagia, Rajin bekerja dan mengerti untuk menikmati kesuka citaan dalam bekerja, Juga tahu bagaimana mempergunakan waktu luang, Sehingga mereka tidak pernah merasa waktu-waktu itu berlalu begitu lambat dan menyungsarakan. Tapi di dalam perasaan sebagian orang yang lain, Waktu dalam sehari, Kayaknya begitu lambat seperti merangkak saja. Itu dikarenakan hidup mereka penuh dengan kesedihan, Dan sering nganggur, Makanya baru bisa merasa bahwa satu hari lamanya seperti satu tahun saja. Namun apapun perasaan orang, Satu hari ya satu hari, Satu bulan ya satu bulan. Di dalam dunia ini, Hanyalah waktu yang tidak berubah karena siapapun atau apapun. Tetapi waktu dapat merubah banyak hal, Bahkan dapat dikatakan dapat merubah segala galanya satu bulan sudah berlalu, Apakah Cui Liu Xi yang sudah berubah? Zhang Jie Jie menatapnya lekat-lekat, Kemudian dengan ringan mengelus-elus wajah dia yang telah jadi kurus, Seraya berkata dengan suara halus, Sepertinya kau agak kurusan Yatsui Liu Xi yang menjawab setelah tersenyum sekilas, Agak kurusan kan bagus. Aku memang terus khawatir bisa jadi gemuk, Sepertinya perkataanmu juga lebih sedikit dari waktu yang lalu. Masakah suka aku berubah jadi orang bawal yang banyak mulut kau datang kemari sudah satu bulan? Hektometer apakah kau merasa bahwa bulan ini luar biasa? Lama Cui Liu Xi yang tidak segera menjawab, Menggenggam tangan Zhang Jie Jie dulu, Baru bertanya Batik, Sebenarnya apa yang ingin kau katakan apadaku Zhang Jie Jie menundukkan kepala dan berdiam diri lama sekali, Baru berkata seraya perlahan, Aku tahu kau tidak betah melewati kehidupan semacam ini, Renakanya bisa berubah. Tapi jika demikian terus, Suatu hari kau pasti tidak tahan lagi siapa yang bilang Zhang Jie Jie menjawab setelah tersenyum sejenak, Di dalam dunia ini, siapa lagi yang lebih dekat denganmu? Dan siapa lagi yang lebih mengertimu dariku? Bagaimana mungkin aku tidak melihat serta memahaminya senyumannya begitu memilukan, Lalu meneruskan kata-katanya, Tentu saja aku pun menyadari bahwa kau amat mencintaiku, Sama seperti aku pun amat mencintaimu, Oleh sebab itu aku berharap dapat menahanmu di sini, Dan berharap ketika kau berada di sini juga dapat berbahagia seperti waktu-waktu yang lalu, Pikiranmu ini kan tidak keliru, Zhang Jie Jie menggelengkan kepala dan berkata seraya tersenyum, Mulanya aku pun mengira bahwa pikiran ini tidak keliru, Sekarang baru tahu ini keliru, Bahkan kelirunya amat sangat mengapa Karena kau, kau memang bukan milik siapa-siapa, Dan tiada seorang pun yang dapat memilikimu, Aku tidak mengerti, kau seharusnya mengerti, Zhang Jie Jie menyambung kata-katanya setelah menghela nafas panjang, Dikarenakan selain aku, Di dalam dunia ini masih terdapat banyak orang membutuhkanmu sama seperti aku, Meskipun aku tidak rela meninggalkanmu, Sama halnya mereka pun tidak dapat meninggalkanmu, Maksudmu adalah sahabat-sahabatku itu bukan hanya sahabat-sahabatmu itu, Masih ada banyak sekali orang lain, Siapa saja orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu, Yang membutuhkan kau pergi untuk menyelesaikan kesulitan dan penderitaan mereka, Apakah kau beranggapan aku seharusnya hidup untuk orang lain, Maksudku bukan itu, Zhang Jie Jie menyambung kata-katanya setelah merenung sebentar, Siapapun yang hidup di dalam dunia ini, Seharusnya hidup dengan bersuka cita serta bermakna, Betul-betul terdapat sejenis orang, Hanyalah ketika ia mau membantu orang lain, Ia baru bisa bersuka cita dan merasa hidupnya bermakna, Jika tidak maka hidupnya akan berubah jadi tidak berharga sama sekali, Kau kira aku adalah orang sejenis itu, Masa kau bukan Shul Yuksi yang tidak dapat berkata apa-apa lagi? Zhang Jie Jie berkata dengan sedih, Kaum wanita semuanya egois, Tadinya aku pun berharap dapat seorang diri memiliki mu secara utuh, Tapi jika kau terus murung begini, Lambat laun akan berubah jadi seorang yang lain, Akan berubah jadi bukan lagi Shul Yuksi yang, Sampai saat itu, Barangkali aku tak akan mencintaimu lagi, Ia berkata lagi seraya tersenyum sedih, Jika demikian, kenapa kita mesti menunggu sampai hari itu tiba? Maka, maka maksudmu maka aku merasa seharusnya aku membiarkanmu pergi dari sini, Sebab kau punya kehidupanmu sendiri, Aku tidak boleh terlalu egois, Tidak boleh memakai penderitaan seumur hidupmu, Untuk ditukar jadi kebahagiaanku dengan ringan ia mengelus-elus wajah Shul Yuksi yang, Seraya berkata dengan suara lembut, Barangkali ini dikarenakan aku sekarang sudah dewasa, Yang sudah mengerti bahwa cinta sejati tidak boleh terlalu egois Shul Yuksi yang menatapnya erat-erat, Perasaan di dalam hatinya bercampur aduk tidak tahu itu perasaan pilu, Penderitaan ataukah perasaan terima kasih? Mendadak ia menyadari bahwa Zeng Jie Jie telah tumbuh jadi jauh lebih dewasa dan jauh lebih matang, Juga seolah-olah telah sama sekali berubah menjadi orang lain, Apakah yang telah menyebabkan ia berubah? Bagaimanapun juga, Aku tidak dapat meninggalkanmu seorang diri berada di sini, Kata Shul Yuksi yang, Kenapa tidak dapat? Bukankah banyak sekali istri yang tinggal di rumah seorang diri? Seandainya mereka sama egoisnya seperti aku, Di dalam dunia ini bagaimana bisa terdapat begitu banyak pahlawan dan general ternama tapi kau berbeda, Apa bedanya? Mengapa aku tidak bisa meneladani istri-istri yang agung itu? Mengapa aku tidak bisa membiarkan suamiku pergi keluar untuk membantu orang lain? Tapi kau akan terlalu kesepian dan menderita jika aku pergi, Mendadak Seng Jie Jie memotong kata-katanya, Tahukah kau kenapa sekarang aku tiba-tiba mengijankanmu pergi dari sini? Mengapa sebab aku tahu di kemudian hari aku takkan merasa kesepian lagi? Setelah kau pergi, Aku tahu bahwa masih ada seseorang yang akan menemaniku sinar matanya mendadak berubah lagi jadi begitu lemah-lembut, Juga begitu terang. Tak kuasa menahan dirinya, Chuli tudang bertanya, Siapakah dia Zeng Jie Jie menunduk dan menjawab dengan lirih, Anakmu, Hampir saja Chuli Yux yang berdiri sambil melompat, Seraya berseru, Kau telah mengandung anakku Zeng Jie Jie mengangguk dengan perlahan. Chuli Yux yang menggenggam, Tangan Zeng Jie Jie dengan kuat, Seraya berkata dengan suara keras, Kau telah mengandung anakku, Masih mau aku pergi dan sini Zeng Jie Jie berkata dengan suara halus, Justru dikarenakan aku telah mengandung anakmu, Renakanya baru mengijankan kau pergi. Juga dikarenakan aku telah mengandung anakmu, Kau baru dapat pergi dengan tenang. Seharusnya kau dapat memahami maksudku ini kan Mengapa kita tidak bisa melarikan diri bersama-sama Untuk keluar dari tempat ini beberapa hari ini Kau terus menyelidiki secara diam-diam Untuk menemukan apakah ada sebuah jalan untuk keluar, Betulkan Chuli Yux yang terpaksa mengakuinya. Apakah kau sudah menemukannya? Tanya Zeng Jie Jie. Belum, Zeng Jie Jie berkata setelah menghela nafas, Tentu saja kau tak dapat menemukannya, Sebab di tempat ini cuma terdapat dua jalan keluar saja Dimana yang satu berada di dalam ruang rapat, Jalan ini semua orang tahu, Tapi tidak ada orang yang boleh keluar masuk dengan sembarangan, Sebab di sana ada sepuluh orang penatua dari keluarga besar ini Yang menjaganya siang malam. Sekalipun kau memiliki kemampuan setinggi langit, Juga jangan berharap bisa melarikan diri dari orang-orang tua Yang semuanya amat perkasa itu Chuli Yux yang pun terpaksa mengakuinya, Tapi bertanya lagi karena tidak tahan, Jalan kedua bagaimana cuma ada satu orang yang tahu Jalan kedua itu siapa pelindung agama ini? Matthew Chuli Yux yang berbinar-binar dan bertanya, Ibumu Zeng Jie Jie mengangguk seraya berkata, Oleh sebab itu jika aku yang memohon agar dia melepaskanmu pergi, Barangkali ia mau mengizinkannya, Sinar Matthew Chuli Yux yang penuh dengan harapan, Lalu berkata, Barangkali ia dapat mengizinkan kita pergi bersama, Zeng Jie Jie berkata seraya menghela nafas, Tentu saja aku pun berharap demikian. Tapi, bagaimanapun juga, Seharusnya kita tanyakan dulu pada dia. Jangan lupa iakan ibu kandungmu tiada seorang ibu pun Yang tidak mengharapkan anak perempuannya bisa hidup bahagiakan Setiap ibu tentu saja mengharapkan anak perempuannya bisa hidup bahagia, Tapi masalahnya ialah, Apa yang dapat dianggap sebagai bahagia yang sejati. Bahagia juga bukanlah sesuatu yang mutlak. Bahagia yang menurut pandangan Anda, Dalam pandangan orang lain mungkin suatu kemalangan di tempat ini, Setiap rumah gelap dan seram, Tidak kelihatan sinar matahari, Juga tidak terasa ada angin. Rumah ini sepertinya ada angin, Namun lebih gelap dan lebih seram, Sehingga tidak dapat tahu angin itu berasal dari mana. Perempuan tua yang berpakaian hitam itu Sedang duduk diam di sebuah alas duduk asung Yang berada di depan ceruk tempat berhala, Badannya tidak bergerak sama sekali, Seolah-olah sudah duduk sejak zaman purbakala, Sehingga sepertinya sudah mati rasa sama sekali. Sehingga ketika Zhang Jie Jie berjalan masuk lalu berlutut di depannya, Ia tetap tidak bergerak, Dan tidak membuka matanya. Zhang Jie Jie berlutut dengan tenang dan diam, Tampaknya tiba-tiba juga tertelan oleh keheningan yang seolah-olah sudah ada sejak zaman purbakala itu. Dengan kedua tangan diturunkan di sisi badan, Shuliu Xiyang berdiri di belakang badan Zhang Jie Jie. Ia tahu inilah saat-saat untuk menentukan kebahagiaan seumur hidup mereka berdua, Oleh karena itu ia terpaksa bersabar dan menahan diri. Entah sudah lewat berapa lama, Perempuan tua itu baru tiba-tiba membuka matanya. Di dalam matanya seolah-olah terdapat semacam kekuatan yang menakutkan, Yang dapat menembus ke hati mereka berdua. Ia menatap mereka lekat-lekat, Lama sekali baru berkata sehuruf demi sehuruf, Apakah kalian mau pergi dari sini? Zhang Jie Jie makin menundukkan kepalanya, Bahkan nafasnya seolah-olah sudah berhenti. Karena tidak tahan Shuliu Xiyang lalu berkata ya, Kami mau pergi dari sini, Mohon ibu dapat memberikan sebuah jalan hidup. Bagi kami seumur hidup ia tidak pernah memohon sesuatu dari siapapun, Tidak pernah mengucapkan kata-kata permohonan dengan sikap dan nada yang begitu merendahkan diri semacam ini. Tetapi demi si dia, dan demi anak mereka, Ia rela mengorbankan apa saja. Perempuan tua itu menatapnya lekat-lekat, Lalu bertanya perlahan, Apakah kamu sudah tidak bisa tinggal terus lagi di tempat ini? Perempuan tua itu berkata dengan sikap dingin, Ya katakannya, Tidak katakan tidak. Jika berbicara di depanku, Tak usah ragu-ragu atau tidak terus terang. Shuliu Xiyang berkata setelah menghela nafas yang amat panjang, Betul, Aku sudah tidak mau lagi tinggal terus di tempat ini demi dia, Kamu pun tidak mau lagi tinggal terus. Aku ingin membawa dia pergi bersama, Apakah kamu sudah menetapkan hati keputusan ini? Ya lama sekali perempuan tua itu menatap dia, Mendadak berkata, Baik, Aku izinkan kamu pergi, Tapi ia segera menyambungnya. Hanya dengan satu syarat-syarat, Apa bunuh aku terlebih dahulu? Shuliu Xiyang menjadi tertegun. Perempuan tua itu berkata lagi, Jika kau tidak membunuhku, Aku tetap akan membunuhmu. Setelah membunuhmu, Baru mengijankanmu keluar dari tempat ini. Ia berdiri pelan-pelan, Lalu menyambung kata-katanya dengan sikap dingin, Masa istrimu tidak memberitahukanmu. Dikarenakan kau telah menjadi suami dari perawan suci keluarga besar ini, Jika mau pergi dari tempat ini, Maka harus mati dengan terkejut. Shuliu Xiyang memandang Zhang Jie Jie dan bertanya, Apakah inipun peraturan kalian? Zhang Jie Jie mengangguk, Tapi air mukanya tetap tenang. Kau, Kenapa kau tidak memberitahukan? Kutanya Shuliu Xiyang. Zhang Jie Jie menjawab perlahan, Disebabkan sekarang sudah tidak ada orang yang boleh membunuhmu. Perempuan tua itu berebutan bertanya, Mengapa dikarenakan aku telah mengandung anaknya, Dan aku telah memutuskan agar anak ini kelak menjadi perawan suci kita, Oleh karena itu ia sekarang telah menjadi ayah dari perawan suci, Jawab Zhang Jie Jie. Mata Zhang Jie Jie bersinar di dalam kegelapan, Lalu menyambungnya sekata demi sekata, Siapapun juga tidak boleh membunuh ayah dari perawan suci. Perempuan tua itu seolah-olah mendadak ditinju keras oleh seseorang, Sampai hampir tidak kuat berdiri lagi. Terdiam lama sekali baru kemudian berkata seraya tersenyum dingin, Apakah kamu tahu yang berada di dalam perutmu itu anak laki-laki atau perempuan? Aku tidak tahu. Sekarang siapapun tidak tahu. Maka, Jawab Zhang Jie Jie. Perempuan tua itu memotong dengan suara keras, Maka masih boleh bunuh dia, Sebab anakmu belum tentu adalah anak perempuan. Seandainya adalah anak perempuan, Bagaimana tanya Zhang Jie Jie? Terima kasih telah menonton!